Intro Mbok busungan yang sana, dah jadi kebiasaan atau tradisi pas bulan ramadhan dimana-mana gak segalaan odah di Indonesia ini pasti ada pasar ramadhan nah tegak tujua di Tenggarong, ibu kotanya Kabupaten Kutai Kartanegara biar keadaan masih masa pandemi COVID-19 pasar ramadhan ini masih tetap diadakan orang tapi syaratnya ya tetap hak disuruh menerapkan protokol kesehatan makanya di maulah heran jua, amun dimana-mana sampai ke buncu-buncu kota Tenggarong banyak terlihat orang yang berjualan jajak dengan makanan sekan bebuka puasa tu nah tegak apa pasar ramadhan di kota Tenggarong ni ayoha kita umpati perjalanan kami bubuan sekitaran etam di kota Raja Kabupaten Kutai Kartanegara mbok busungan dan sana banyak tradisi atau kebiasaan yang dipolah pas bulan ramadhan tegak salah sebutingnya pasar ramadhan pasar ramadhan nih hak banyak berjual bemaca makanan sekan bebuka puasa pasar ramadhan tegak nih kawa etam bertemu di mana-mana aja di seluruh wilayah Indonesia di tegak jua di Tenggarong, ibu kotanya Kabupaten Kutai Kartanegara dengan adanya pasar ramadhan memang jadi daya tarik sekan warga masyarakat pasar ramadhan nih sama benih tegak pasar dadaan bagi umat muslim pasar ramadhan jadi odah istimewa sekan membeli jajah atau makanan sekan bebuka puasa berjualan mulanya di awal masa pandemi COVID-19 sempat jua pasar ramadhan tidak dibolehkan tujuannya sekan mencegah penyebaran COVID-19 tapi di tahun kedua masa pandemi COVID-19 nih pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak membolehkan dibukanya pasar ramadhan artinya membolehkan kerouan penjual jajah dengan makanan sekan bebuka puasa tuh berjualan tapi tetap hak mesti mentaati protokol kesehatan tegak pakai masker jaga jarak baik tuh penjual atau pembeli makanya di akhiran jua amun tumatan buncu kota Tenggarong sampai ke tengah kota Tenggarong yang jadi pusat pasar ramadhan banyak terlihat orang yang berjualan makanan sekan bebuka puasa tegak yang terlihat di jalan Esparman Tenggarong pas merian bermacam ragam jajangan makanan sekan bebuka puasa ada dijual orang seorang pengunjung pasar ramadhan helma bepada ini merasa senang benih biar pandemi COVID-19 maseh tahuni pemerintah dan ngizinkan dibuka lagi pasar ramadhan dengan kewajiban mesti mematuhi protokol kesehatan makanya helma jadi merasa nyaman dan aman bebelanja di pasar ramadhan Tenggarongi sebenarnya enggak cuma helma asih penjual jajak sekan bebuka puasa tuh jual merasa senang karena bermacam ragam takjil jajak tradisional khasnya Kutai Kartanegara yang dijualnya jadi laris punyinya beda dengan tahun lalu ini terpaksa berjualan di hadapan rumahnya mahal gara-gara pandemi COVID-19 di Indonesia sudah bisa sering belanja disini mbak biasanya kue apa sih dicari untuk buka puasa biasa ya kalau biasanya sih yang paling favorit kue talam sih kue talam kayak gini ya favorit ya mbak di kan musim pandemi gini tapi tetep kalau lihat di pasar ramadhan gini gimana kayaknya aman aja semua pakai masker atau seperti apa ya aman aja pakai masker sih cuman emang kadang-kadang lebih ini sih lebih protek di kalau masuk mobil atau pakai tulang aja ya aman di sini barang-barangnya di stop road ini ya ini memang tiap tahun kami jualan disini? iya tiap tahun kami jualan apanya yang jual nih? banyak sejaknya ada bodang kentang, bibit kentang, putih selawat ini makanan kutai segala ya? nah biasanya yang paling banyak laku itu yang mana? paling banyak laku nih bodang kentang, kentang, nih amparan kutak, nih jual nih general mabok general mabok? berapa biasanya seiris dijual? mun yang lain nih 7.000 dan general mabok nih 8.000 8.000 ya? biasanya mun sehari tuh bersihnya untungnya habis aja kah? habis mun hari-hari pertama tuh nyala gak habis di pasar ramadhan tenggarong nih selain ada dijual jajak tradisional skan bebuka puasa makanya orang bekeroboh ndak membeli dikasahkan dharma, orang yang berempungan berjualan martabak kareh loa tebu ada juga dijual martabak kareh yang terkenal di tenggarong malah terkenalnya sampai ke jabat tenggarong martabak kareh loa tebu haji baen nah martabak kareh loa tebu nih jadi salah sebuting makanan yang digawali orang sekan bebuka puasa makannya orang bekeroboh ndak membeli dikasahkan dharma, orang yang berempungan berjualan martabak kareh loa tebu tuh biar di masa pandemi covid-19 nih banyak jual orang yang membeli martabak malah hasil jualannya lumayan banyak jual amun harga martabaknya martabak kareh mano 25.000 rupiah martabak kareh daging 30.000 rupiah iya bu baru tahun nih tahun kemarin gak ada gara corona nih kan bu nah jadi kayak apa tahun kemarin? di rumah lo tebu aja jualannya nah ini sudah masuk berapa hari ramadhan ini kayak apa nih? ya alhamdulillah bu ada aja langgan yang udah biasa yang udah tau gitu kan nah tau nih ada perubahan harga kah apa dijual berapa? tetap masih harganya yang ayam 25.000 rupiah yang daging 30.000 rupiah apa harapan awak nih awal musim pandemi ini tepat berlalu kah apa jadi nyaman orang jualan? iya semoga kembali ke normal lagi lah bu ya tapi ya wak kita membiarkan aja lah apa istilahnya membiasakan dengan keadaan yang adaan aja lah bu gitu apabila suruh rajin cuci tangan ya cuci tangan suruh rajin pakai masker ya pakai masker gitu aja ikuti arah pemerintah ya sedang bubuhan Satol PP Kabupaten Kutai Kartanegara bepadah sida setiap hari bepatroli di pasar ramadhan sida selalu berusaha ngingati penjual atau pembeli untuk selalu naati protokol kesehatan pemerintah dalam hal ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan usaha di masa-masa pandemi seperti ini ya kita harus berperan aktif jadi Satol PP bukti bahwasannya pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat dalam kondisi seperti ini ya kita melakukan pengawasan pembinaan ya terutama dan tidak henti-hentinya kalau ada kealfaan tentang prokes kita ingat kan kita kedepankan membangun situasi ini menjadi situasi yang benar-benar kita berada bersama-sama masyarakat bahu-membahu ya di dalam menjaga protokol kesehatan ini di satu sisi ekonomi juga harus tumbuh dan berkembang di masyarakat di pasar ramadhan nih di cuma martabak karetumaha yang diserbu pembeli tapi ada juga segala makanan atau minuman tegak es tebu, es buah, atau wasobuah dengan dibukanya pasar ramadhan tengah rong nih sudah warga masyarakat jadi banyak juga pilihan bebelanja makanan sekan bebuka puasanya lalu lain pada tuh pasar ramadhan nih jadi kaya wajua membangkitkan usaha ekonomi rakyat utamanya hak bubuhan pedagang makanan dengan minuman sekan bebuka puasa terima kasih selamat menikmati